Intro Walaupun puncak peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 73 tahun masih menisahkan beberapa pekan lagi, sejumlah rangkaian kegiatan sudah dilakukan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepri untuk memperingatinya. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan menyambangi panti asuhan Iyabunaya untuk membantu membangun dapur umum milik panti yang sudah tidak layak. Sebelum melakukan peletakan batu pertama secara simbolis oleh Kepala Devisi Permasyarakatan Kepri yang didampingi oleh Kepala Lapas Batam, unit pelaksana teknis Permasyarakatan Batam melaksanakan apel bersama yang dipimpin oleh Kepala Devisi Permasyarakatan Kepri. Menurut Kepala Lembaga Permasyarakatan Batam, Suryanto, kegiatan bakti sosial ini mengambil tema Bakti kepada Negara Pasukan Merah Putih Narapidana bertujuan untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung dengan membangun dapur umum yang lebih layak di panti asuhan Iyabunaya. Suryanto menegaskan bahwa seluruh pembangunan dapur umum ini akan dikerjakan oleh beberapa warga binaan atau narapidana yang masa hukumannya akan segera berakhir. Berapa lama nih pekerjaan? Kalau target saya sebenarnya 5x24 jam harus selesai. Saya akan ada di sini. Insya Allah, 5x24 jam dapur itu harus selesai. Kenapa? Karena dibutuhkan. Orang akan memasak. Sekarang memasak darurat seperti tadi. Target saya 5x24 jam selesai. Mungkin sedikit kita sambung ke ruang makan dan selasar sehingga anak-anak kalau dari asramanya ke ruang makan itu tidak kehujanan, paling tidak seperti itulah. Pak, dengan batu sesuai ini harapan Bapak dari Bapak sendiri lah Pak? Yang pertama seperti yang disampaikan Pak Kabit tadi, bahwa masyarakat itu tahu bahwa kita berproses. Dan harapan saya yang terakhir tentu saja warga binaan yang telah kami lakukan proses pemasyarakatan kepadanya dapat diterima kembali dari masyarakat. Suryanto berpesan, dengan adanya kegiatan ini warga binaan dapat diterima di tengah masyarakat sehingga kelak menghasilkan kualitas hidup yang jauh lebih baik ke depannya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih telah menonton!